Intro Fudis kesayangan kulineran di sekitaran daerah pacuan kuda Jakarta Timur yuk persis di depan kampus asmi nih Kalau akam simah pasti udah paham kalau disini tuh surganya para pengabdi makan receh di kawasan timur Jakarta Tuh 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 isinya jenjenan semua oi ajib Aduh Fudis ini siang hari ini panas banget jadi aku pengen banget minum es kelapa tapi aku bingung nih Ini es kelapa tua ini kelapa model baru apa gimana nih bang bang apa gimana nih abangnya Wih pilihan Ihsan tepat banget nih Fudis siang-siang haredang begini oi es degan alias es kelapa muda udah paling perfect sih seger dan menyehatkan Apalagi kalau es kelapanya pake gula aren terus dicampur sama jahe terus dikasin es batu deh tuh Bah 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 cucok banget em buat penghempas teriknya matahari Ini kita coba aduk dulu kita coba campur dulu Ini kan dia tadi kelapa gula aren Kita coba minum ya Bismillahirrahmanirrahim Kok enak Seger banget Tapi jujur ya ini gula arennya gak yang manis-manis banget kayak gula-gula pasir biasanya gitu Kenapa ya karena memang gula aren tuh kan kayaknya lebih ngeblend ya sama kelapa Ini enak banget serius air kelapa FY ini Fudis bocoran dari nenek moyang nih Hihihi es kelapa muda itu mujarab banget loh buat usir gangguan pencernaan Ya yang namanya perut kembung karena kelebihan gas langsung auto bye-bye deh tuh Ini beneran bikin nyaman banget di perut Oke Fudis aku mau ngabrik ayam Ya ini aku mau goreng ayam Karena sekarang aku lagi di warung mie ayam geprek Oke berarti mie nya pake mie instan dan juga ini ayamnya Ayamnya gak instan Ayamnya beneran digoreng dadakan ya kan Pas perut peroncongan Pas disuguhin ayam geprek yang crispy dan super pedis kayak begini Ya masa kita nolak Bawaannya udah kepengen langsung ditakis aja Apalagi ada tambahan mie nya juga nih cakep Pantes aja ya menurut CX1 ini jadi idolanya para mahasiswa sekitar di Fudis Karena selain ngenyangin dan lazis Harganya juga receh bing bing Hari ini saya Terus Pada bulan Pada bintang Selamat anda tidak lolos Hahaha Ayam goreng berselimut tepung Langsung digoreng Fudis sampai garing Smells good Eh ini seriusan loh ya Ayamnya tuh gendong-gendong banget gak sih Hahaha Bikin auto ngiler yes Anyway gorengnya gak pake lama nih Cukup 10 menit aja Kita aduk Jadi mie nya juga pedas Bukan hanya ayamnya yang pedas Mie nya juga pedas Nah judulnya juga ayam geprek ya Fudis Jadi harus digaprek sampe perfect Lanjutnya tuh di sambelin Cus Mau sambel merah atau hijau Bebaskan Mau sambelin langsung dicampur Atau dipisah juga boleh Fudis Pokoknya atur aja lah ya Sesuai selera masing-masing Yang gak boleh itu Kalau lupa bayar Hahaha Gak enak gak pake nasi Maksudnya kurang lengkap gitu Karena rasa ayam itu udah Ini Sambel hijaunya enak loh Sambel hijaunya itu Gurinya pas Pedasnya pas Jadi yang gak suka terlalu pedas Lebih baik pilihnya sambel hijau Ayam Maksudnya enak banget Sambel hijau nya enak banget Duh duh Gurih pedas crispy Pokoknya thanks berat lah nih Buat penemu ayam geprek ya Lazisnya itu loh sempurna Apalagi nih dipaduin sama mie goreng Wah udah deh Pas suapan pertama udah langsung kepengen Meninggoy Kita saking lazisnya Hahaha Ternyata sambel merahnya juga gak sepedas itu Aku pikir tadi sambel merahnya akan pedas banget Ternyata gak Masih amat sangat bisa dinikmati Kalau buat pecinta pedas Ini kayak Nah oke Ini levelnya kecil gue gitu kan Tapi kalau buat yang gak suka pedas Atau yang suka pedas itu yang kayak Yaudah biasa aja Ini tuh pilihan terbaik Ini tuh enak Foodies namanya M Geprek Udah pasti ada level pedasnya Ya kan Dari yang kalem Sampai yang bikin mulut berapi Nah kira-kira ini M Geprek sambel ijo Sama M Geprek sambel merah Pedasan mana ya Coba-coba Isan Kasih tau dong foodies nih Biar gak salah pilih Kayak pilih mantan Eh Ini ya Beneran Pedas Tapi enak banget Ini bumbu ayamnya Bumbu ayamnya juga enak banget Ayamnya karena baru digoreng Jadi tingkat juicinya itu luar biasa banget Begitu dimakan tuh kayak nyes nyes enak Nih Alrighty then Yang merah approve ya Meski foodiesnya foodies Spoil bener Eh tapi kayaknya yang ini rada musuhan nih ya Sama tim gak kuat cabai Ya gak sih Nah kalau yang sambel ijo Gimana nih Isan Kalau disuruh memilih Pilih yang merah atau yang hijau Aku pilih yang hijau Karena menurut aku dia lebih Lebih gurih Lebih enak Lebih ada rasa cabainya juga Fix ya Dua-duanya gak ada yang gagal Foodies Tinggal selesaikan aja sama ketahanan foodies kalian masing-masing Oke Pokoknya buat kalian semua foodies Kalau kalian mau tau Rekomendasi makanan enak Murah ya Kalian langsung aja nonton terus Makan receh Harga receh Rasanya gak receh Mmmmm Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jump